menegakkan hukum, tentu sisi yang bersamaan adalah demokrasi sekarang demokrasi kita sedang berproses, mari kita ikuti proses-proses demokrasi ini yang sekarang sedang mulai ditata dan dinilai oleh Mahkamah Konstitusi biar itu berjalan, apapun hasilnya nanti kita tunggu, tetapi sekarang kita harus mulai sadar memburu kembali para kolektor mengidentifikasi karena sekarang sudah banyak loh jaringan-jaringan narkoba korupsi, berbagai sumber daya alam, tambang dan sebagainya, itu supaya dipelototi kembali tadi kan di rumah itu salah satunya mendengarkan kesaksian dari pihak Bapak Wasul, selalu dari pihak timbul-timbulu, masyarakat dan panjang mengasuh kecewa dengan kerja Bapak Wasul selama ini karena laporan juga kecilan pemilu yang masuk ternyata terbukti tidak ditinggalkan putih oleh pihak Bapak Wasul, sehingga mulai menyuarakan apakah perlu sebaiknya keberadaan Bapak Wasul ini terlalu jauh ulang atau mungkin diubarkan kalau Pak Maku sendiri penilainya bagaimana apakah Bapak Wasul ini atau perlu dipertahankan atau bagaimana ya nantilah biar tim tim hukum dulu yang bicara itu ke publik saya karena dulu Bapak Wasul itu kan dibentuk karena kebutuhan juga lalu kalau kemudian ada cacat lalu mau dibubarkan nanti semua jadi dibubarkan kita yang penting kita harus benerlah sekarang ini proses-proses yang berjalan tapi bahwa itu perlu dibubarkan apa tidak atau diubah bentuknya atau apanya nanti sesudah ini kita bicarakan lagi terutama kepada nanti pemerintah baru siapapun supaya memikirkan hal-hal ini agar demokrasi ke depan itu lebih sehat tidak tahu saya biar nanti diputuskan oleh MK biar MK yang memutuskan apa karena itu atau bukan ya kita lihat saja saya tidak boleh sekarang sebagai prinsipal gitu mempengaruhi opini di luar sidang silakan aja MK semuanya sudah semuanya sedang berjalan dan berproses tinggal nunggu berapa hari lagi kan tinggal nunggu ya sebentar lagi enggak sampai dua minggu lagi kan sudah ada jawabannya ada empat menteri yang akan dihadirkan di dalam sidang presi itu atau apa perwakasannya seperti apa apakah itu muncul sesuatu yang positif atau seperti apa ya silakan aja MK nanti akan menilai apa penting itu hadir apa tidak gitu ya tapi sudah diakui oleh pihak lawan bahwa dengan kehadiran empat itu akan menjadi kemenangan bagi password 02 karena keterangannya di Bukum justru akan memperkenalkan mereka ya silakan saja silakan nanti kita lihat aja di lapangan kita semuanya mengikuti itu saya kan tidak ikut di dalam saya sudah nyerahkan kekuasa hukum jadi saya tidak ikut bicara nanti kita lihat aja di persidangan bisa dinilai nanti sesudah tampil ini kan selain empat menteri ini kan ada juga soal Polri juga Presiden Jokowi untuk hadir di persidangan kalau menurut Prof Mahfud gimana ya terserah hakim aja nanti kalau hakim kan mempertimbangkan keurifensi dan relevansinya apa itu hakim pokoknya setiap kuasa hukum itu sudah mendapat kuasa sepenuhnya untuk menyatakan dan meminta apapun ke pengadilan sehingga saya tidak harus tahu apa yang diminta nanti kan minta apa kuasa hukum saya itu lalu hakim yang mempertimbangkan mau dikabulkan atau tidak saya akan melihat aja tapi kalau di Mara itu emang seperti itu misalkan mereka 0103 kan mengajukan empat calon empat menteri tersebut untuk hadir tapi ditolak MK tapi MK yang mengundang sendiri untuk hadir emang prosesnya seperti itu Prof? ada yang begitu kalau dulu saya sering mengundang sendiri karena kadangkala kalau yang diajukan oleh pemohon itu kadangkala sudah di di TV pesan-pesan yang agak berpihak itu kan interpartis ya interpartis itu antar partai jadi semua yang diajukan itu pasti memiliki hadiah nah dulu waktu saya jadi hakim MK waktu saya jadi hakim MK ya sering mengundang sendiri yang tidak diajukan oleh pihak misalnya kasus penodaan agama ya dulu saya mengundang sendiri toko-toko ada MH Enon Najib kemudian ada Kurai Syihab itu tidak diajukan oleh orang yang berperkara tapi MK ingin mendengar pada waktu itu kita panggil semua dari gereja dari majelis ulama MK yang mengundang cuma biasanya kalau agak profesional kalau diundang MK itu orang agak males datang kenapa kalau MK itu honornya hanya sama dengan orang bersemenar 3 juta setengah tapi kalau diundang oleh partis biasanya bisa ratusan juta Prof kemarin Mas Ganjar kan sudah menegaskan dia kalau misalnya ditawari jadi menteri dia tetap bakal di luar pemerintah gitu kalau Prof Mahfud sendiri sikapnya seperti apa nih Prof? tidak boleh bertanya itu saudara kepada saya yang bertanya itu itu hanya orang yang berkepentingan oke ya oke pokok ya pokok 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 pokok